Misteri kemana menghilangnya Gajah Mada? Hingga saat ini sosok pati Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahamukti palapanya masih saja menjadi suatu misteri, begitu juga dengan penyebab kematiannya. Namun, banyak sastrawan dan juga sejarawan di Indonesia memberikan informasi dalam berbagi versi mengenai bagaimana dan apa sebenarnya penyebab kematian dari seorang yang dikenal sebagai pahlawan pada Masanya, misteri kemana menghilangnya Gajah Mada? Ada pun beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa pati Gajah Mada meninggal karena sakit. Namun ada sebagian lainnya yang mengungkapkan bahwa beliau meninggal karena konspirasi dari pejabat Kerajaan Majapahit ketika terjadi Perang Bubat. Bahkan, di lain pihak, meninggalnya pati Gajah Mada diungkapkan karena adanya murka, moksa, dalam arti bahwa beliau meninggal tanpa meninggal jasad, jasad menghilang. Akan tetapi berdasarkan informasi yang menyebar luas di internet. Diperoleh fakta yang muncul dalam acara seminar Borobudur Writeres dan Kultural Festival 2012 bertemakan kontroversi Gajah Mada dalam perspektif fiksi dan sejarah di Manohara Hotel. Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Zateng. Agus Aris Munander, seorang sejarawan sekaligus arkeolog Universitas Indonesia, UI, mengungkapkan banyak versi kematian Gajah Mada. Di satu sisi, banyak folklor, cerita dari mulut ke mulut dari masyarakat di sekitar situs Terowulan. Jatim yang menyatakan bahwa Gajah Mada tewas setelah melakukan Perang Bubat. Pada saat Perang Bubat ini, merupakan perang di mana Raja Pajajaran datang untuk membicarakan pernikahan antara Raja Hayamuruk dari Majapahit dan Putri Diapitaloka dari Pajajaran. Pernikahan ini besar artinya untuk kedua kerajaan. Di saat itu hanya Pajajaran yang masih berdiri gagah menentang hegemoni Majapahit. Majapahit merasa lebih baik menjadikan Pajajaran sebagai sekutu daripada negara jajahan. Akan tapi, karena adanya konspirasi dalam Pejabat Istana Kerajaan Majapahit. Hayamuruk telah dijodohkan dengan adik sepupunya Putri Sekartaji atau Hindu Dewi. Konspirasi dalam hal ini yang dimaksud konspirasi Pejabat Majapahit pada masanya. Gajah Mada itu terlalu cemerlang. Dia ingin dijatuhkan. Konspirasi Pejabat Majapahit sendiri, bukan dari Pajajaran. Itu yang tidak suka pada Gajah Mada. Soal pernikahan itu, teori saya tentang Gajah Mada. Gajah Mada tidak bersalah. Gajah Mada hanya melaksanakan titah sang raja. Gajah Mada hendak menjodohkan Hayamuruk dengan dia Pitaloka. Gajah Mada ingin sekali untuk menyatukan antara Raja Sunda dan Raja Jawa lalu bergabung. Indah sekali tegas Aris. Ternyata, Gajah Mada tidak tahu dibalik itu ada perjodohan istana sejak kecil. Dijodohkan dengan sepupunya. Kenapa Gajah Mada tidak tahu karena ada rahasia perjodohan istana di dalam. Gajah Mada kan ada di luar dia tidak tahu itu. Hayamuruk dijodohkan dengan adik sepupu Dewi Sekartaji atau Hindu Dewi sejak kecil. Itu Gajah Mada tidak mengerti. Begitu Raja dan Ratu Tribuan atau Tunggah Dewi datang. Ini apa-apaan? Kalau dijodohkan bagaimana? Batalkan Gajah Mada. Jelasnya. Kemudian. Setelah Perang Babat berakhir, diyakini bahwa Gajah Mada telah meninggal atau mati dengan moksa. Karena. Sampai dimanapun dan kapanpun Gajah Mada tidak akan pernah mau melawan perintah Raja Majapahit. Jika Gajah Mada melawan perintah Raja. Maka akan memotong jalan dan tujuan Gajah Mada mati secara moksa. Yang saat itu disebut sebagai kematian sempurna dan abadi. Kalau dia melawan perintah Raja maka dia tidak akan sampai pada tingkatan moksa. Begitu dia di puncaknya melawan perintah Raja maka dia dikutuk oleh Raja. Dalam kitab dan filosofi, Karmaning Jawadwipa sangat kuat dikatakan Gajah Mada dengan kesaktian. Dan ilmunya sengaja mencari moksa dengan sempurna. Mengabdi kepada Jaya Negara dan Ratu Tribuan Etungga Dewi untuk masuk suarga loka. Ujar Aris. Akan tetapi banyaknya kepentingan pejabat-pejabat di dalam istana Majapahit sehingga mengakibatkan. Pati Gajah Mada sakit dan kemudian meninggal. Saat pemerintahan Raja Hayamuru klimaksnya dan akhirnya di Negara Kertagama diceritakan Gajah Mada mengalami proses sakit dan meninggal. Data otentik bagi saya Negara Kertagama. Bukan Kidung Sunda atau Kidung Sundiana. Saat itu, Gajah Mada sedang pergi. Ke daerah selatan. Mahapati mendengar perintah Sang Raja kemudian kembali ke Majapahit saat kembali dalam perjalanan. Gajah Mada sakit. Tidak keburu lalu meninggal, tambah Agus Aris. Sementara itu, Budayawan Yaakob Sumarjo yang mendalami Kidung Sundayana 1800 Saka dan Carita Parahyangan Abad ke-16 berkeyakinan bahwa Gajah Mada meninggal dengan cara moksa atau menghilang. Yaakob menceritakan beberapa Kidung yang dia pelajari menceritakan banyak orang Sunda pergi ke Jawa. Dengan perahu jung dengan iring-iringan pengawal dulu. Disusul perahu raja dan bangsawan diikuti perahu memuat logistik bahan makanan dan senjata. Sampai di sana dibubat menunggu. Semula disambut dengan baik. Tapi tidak dikirim lagi semacam bantuan persembahan karena adanya medang Gajah Mada. Pangeran Pajajaran datangi rumah Gajah Mada. Masjid Besar, Belok Timur mereka berdiri di gerbang. Melihat Gajah Mada rapat pernikahan. Gajah Mada melihat rombongan tapi membiarkan. Rombongan Pajajaran masuk ke halaman dan terjadi pertarungan, ucap Yaakob. Pada saat itu peperangan pun dilerai oleh pemuka agama Majapahit dan dijanjikan beberapa hari untuk diberikan keputusan. Akhirnya Putri Raja Pajajaran di Epitaloka itu dinyatakan hanya sebagai persembahan sehingga tidak boleh diperistri. Kemudian peperangan pun berkecamuk dan berlangsung sengit. Perang Raja lawan Raja. Pangeran lawan Pangeran. Mereka, pasukan Pajajaran, gugur. Hayamuruk lakukan pesta besar-besaran. Hayamuruk marah Gajah Mada mau ditangkap tapi menghilang dengan cara moksa. Mereka tidak menyalahkan Gajah Mada karena dianggap keturunan Dewa Wisnu. Dalam kidung digambarkan, laut jadi merah gagak-gagak berterbangan, kata Yaakob. Terima kasih.